Pertama kita akan berbicara, berbicara santai mengenai, jadi boleh? Nah, kita akan berbicara santai mengenai fakta-kakta APO Di balik penentangan mengenai tolak-enai Kota Palembang Nah, kita sabar dulu di sini Jadi di sini ya, pertama-tama sebelah Mangdaya dulu ya, paling dekat ya Di sini ada Kakak Tertitul, Kakak Tertitul Pantok Beliau adalah dosen dari Universitas Sri Jaya Dan itu seorang sejarawan yang sudah cukup populer dan menghasilkan banyak buku Buku yang menjajah wujudkan, sejarawan-sejarawan di Palembang Apa kabar? Mungkin boleh pakai mikir Alhamdulillah, sehat dan baik selalu Alhamdulillah Nah, sekarang ini sepanjangnya di Kandung Gito Kandung Gito, ini gimana sekolah ini? Kandung Gito, komasari Pak Gini Jangan lupa kabar juga Kandung Alhamdulillah, baik-baik, baik-baik Jadi, terima kasih juga untuk Pak Gini Jadi, memang Pak Kewaji sekalian ini sangat berdiri dengan yang namunnya sejarah-sejarah di Kepalembang Beliau ini apalagi tentang pelang-pelangan Sudah banyak yang dibahas sama beliau di tempat ini ya Jadi, masih kemarin, pohon lima hari-pohon kita bahas juga di sini ya Betul banget Nah, jadi kadang-kadang, malam ini kita akan membahas mengenai kontroversi Mata-mata dibalik kontroversi pada 8 hari bulan tahun Kota Palembang Mungkin kita akan membincang Kenapa kamu ini, Panitia? Satu jam ke depan? Bisa seluas-luas Mungkin jika kalau misalnya selama kami membincang Ada yang pengen berlalu Bisa melalui DM dari Mbak Senggara ini tadi ya Jadi, dipacarkan oleh Iya, jadi Panitia yang pengundi-pengundi host ini perlu diserik-serik ini Nah, mungkin untuk pembetang Mereka ingin tanya sama kandung Mas Gari Banyi Jadi, iunya nggak, po? Ada perbedaan atau ada kontroversi mengenai pengetapan Tentang uang tahun Kota Palembang Gari? Gitu nih Baik, terima kasih Pertama, ingin kita sampaikan bahwa selamat uang tahun untuk Kota Palembang Bener, bener, bener Kota Palembang selama duang tahun Selama duang tahun Jadi, untuk kita berlalu Kemudian Kota Palembang, pemerintah, masyarakat, siapapun Selama duang tahun berlalu Nah, yang jadi permasalahan dari tahun ke tahun Selalu ditanya Kalau ini kami Renterési ini Mengapa sama duduknya ada? Misalnya kita lupa Yang berlalu ke tahun 2017 Jadi seperti pembung territories Jadi, kata Banglaya Begini kontroversi Sebenarnya negatif Jadi, aku bener-bener bang, jadi hasil keputusan dari Pemerintah Kota Polempah yang pernah diseminarkan, itu dibukukan dalam buku ini bang? Buku ini sebetulnya penemuan hari jadi Kota Polempah. Nah, kamu belum lahir? Tidak, ini pening. Oh, memang telah, memang telah. Tidak. 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 Jadi, untuk generasi merES ini belum lahir, ini di dalam bekutusan bukunya memang diterkatkan. Jadi, diterkatkan Pemerintah Kota Polempah melesarkan tanggal 17 Juni sebagai hari jadi Kota Polempah. Nah, yang menariknya yang ini membuatnya menjadi agak sedikit kontroversi, dasar dari penerbangan itu adalah menuju pada prasasti kedokan bukit nah kalau kita buka prasasti kedokan bukit itu tanggal lepas nah lain dia kalau buka itu juga itu juga setelah dibaca kita akan menemukan waktu agar memang ada sedikit kalau sekarang ada kesempatan antara mereka-mereka yang minggu seminar karena waktu itu ikut bukan hari jadi matahari memang mulai dari akademisi kemaksudnya kita pakai pilih Pak Ahmad Abdullah pada waktu itu kalau aku ya kemaksudnya itu juga maka kita senang dulu mengenai skripsi juga mengenai keadilan ya maaf maaf nah kalau dari apa ya akademisi itu sudah sesuai apa yang mereka katakan itu berdasarkan hasil resepnya nah ini hasil dawir nah disitulah terjadi tawar menawar uniknya ya setelah kita tanya kenapa sampai tanggal 17 nasarnya tanggal 17 itu tanggal teramat sebenarnya tanggal 17 tidak apok iya sebenarnya tanggal 17 tidak apok kedua cuma berdasar iya ah apa waya-waya seharinya kita lihat ya tanggal 17 tanggal 17 bilang misalnya tapi tanggal 17 itu tanggal teramat tanggal 17 Agustus 13 Pada 17 17 15 15 17 17 17 17 20 20 20 21 21 22 22 22 Jadi, padahal yang merupakan basic atau dasar ujian itu antara perasaan. Jadi kedudukan, mungkin harusnya kalau kita yang sekarang tidak mengikut pada waktu itu kan. Kenapa dalam 16 mulai? Soal perayaan anak-anak di layanan tanggal 17, tapi masalah. Bukti itu, makanya tujuh mocak kena video bantai tanggal 15, tanggal 14, tapi masalah. Tidak ada tanggal 17. Nah, jadi itu loh. Dari situlah, dari tahun ke tahun, orang itu selalu ngayang-ngayang itu. Sebab ya calonannya di belakang. Tidak ada peranian, ya. Nah, baru di tahun era-era milinya itu mulai dipilangkan. Bahwa kesalahan itu berulang-ulang. Dan sebaiknya menurut saya beri hati itu. Dia ambil 1 suta. Apakah dia mau digerisi? Oh, tidak. Itu tak ada kesalahan juga. Tidak perlu bikin seluruh siap. Sebenarnya, nah. Ya, Pak Dewi pandangannya kaya-kaya dengan Mas Asti, mungkin. Tidak perlu bikin. Ya, jadi makanya-kaya bahwa. Rujukan atau langkasan dari penetapan Hari Walang Tahun Kota Palewang adalah Pak Asti, Kedugan Bukit. Yang di situ, tertulis tanggal 16 Juni. Namun disepakati oleh pemerintah yang saat itu kesepakatan bersama tanggal 17 Juni. Nah, kita tanya-tanya sama Kado Dedy. Kado, step by step, pada saat penetapan itu. Sebenarnya jatuh, Kado? Awal dari awalnya. Nah, Kado, kaya-kaya tahu ini. Siapa apalah sana? Nah, begitu kan, ya, eh, pertama, ini sudah setahun, ya. Begitu, Begitu, Begitu. Anak, begitu. Begitu, Begitu. Begitu. Dan kemudian, saya sampai tadi uang lebih, atau omongan-omongan saya, silahkan pilih tanggal 16, tanggal 17, Juni. yang penting jangan gara-gara kita tidak mendudur tapi dari situ sebetulnya saya membayangkan barang itu wajah asli atau karakteristik asli orang paling mahal artinya mudah mencipta balang mungkin apa yang terdaki di tahun 72 segala namanya cipta balang tapi sebetulnya kalau kita melihat di berbagai kota-kota lain karena kejadian seperti ini juga pernah berdari misalnya di Surakayal kemudian di kota Makassar yang saya tahu ini itu juga pernah ada misi nah semasa yang ini kita ini seperti kalau berhari tadi itu tidak cepat tanggal jadi ya itu kesalahan iya kesalahan nah harusnya ya pemerintah kota kalau tidak di Dewan BPRB Kota Kalembang sudah ada wakil atau mewakili kita gitu ya harus memperjuangkan itu untuk merevisi paling tidak merevisi dari kota Kalembang itu dari 7 ke 16 itu yang saya ingin jadi apa yang didengarkan oleh masyarakat apa yang disuarakan oleh masyarakat itu harus di respon cepat karena itu juga seperti di Surabaya Surabaya itu di tahun 1975 begitu ada kesalahan dari ulang tahun kota Surabaya pemerintah menanya Dewan BPRB Kota Kalembang BPRB Kota Surabayanya langsung merepon langsung diperbagi salah itu demikian juga di Makassau bahkan di beberapa kota itu sudah dijadikan kerja jadi bilang lagi iya tidak perlu berlalu lari nah ini cuma sayangnya di Kota Kalembang itu terjadi bahwa ini terjadi sayangnya artinya ya apa ya karakteristik ngecikibala artinya bukan cuma kita yang pernah kejadian pecah ini bukan seperti kita itu bahkan sebetulnya kita ini juga perlu bersyukur menurut saya karena kalau kita langsung buka Google itu misalnya mencari kota yang paling tua di Indonesia itu Palembang nomor satu itu yang paling paling tinggi bahkan Palembang itu salah satu kota yang alih tulang tahunnya itu seribu seribu tahun seribu seribu tahun itu hanya ada tiga kota kalau tidak salah Palembang kemudian salah tiga dan geliri yang seribu tahun nah kalau salah itu tujuh poten jadi kita perlu bersyukur menurut saya mengenai hal ini nah tetapi yang menarik itu menurut saya ya secepatnya itu dirubah kalau memang geliru karena kayak gini pemikiran orang ya dan saya pribadi berpikir hal yang paling kecil pun itu kan hal yang paling kecil hari ulang tahun kota Palembang pun seolah kita tidak peduli bagaimana dengan hal besar lainnya mengenai kebudayaan dan sejarah di Kota Palembang itu sangat memprihatikan menurut saya oleh kata itu ya dalam kesempatan yang berbahagia ini ya kalau pun didengar oleh pemerintah kota dan dewan kota kota Palembang harus segera minimal ya momen perda mengenai visi aliran kota Palembang jadi Kak G mau tanya lagi mengenai step by step penetapan tadi ke Kak Temas dulu jadi ini kan kita jingok di jalanan ini sebelum kita lebih dalam lagi bahas bahwa memang di daya-daya di jalan-jalan kita jingok ingin memang ucapan-ucapan selamat hari jadi Kota Palembang bahkan di IG kawan-kawan jarang lihat yang ucapi itu paling 10-20 pasien yang ucapi selamat ulang tahun itu bikin status selamat ulang tahun Kota Palembang padahal ini apa lah itu jadi dikenal anak-anak atau ngomong plembang ini iya 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 selain itu memang ada dua teori ada yang namanya top down dari atas ke bawah ada yang butter up artinya dari bawah ke tujuh artinya dari masyarakat yang mempiralkan pemerintah tidak menjadi atau kalau tidak terjadi pemerintah mulai masyarakatnya berbondong-bondong kena dua-bondong nah ini dua-dua tidak terjadi nah pertanyaannya apa kata bro yang diri itu yang diri tidak ada apa hal yang kecilnya tidak memilih sudah lah ah apa apa ini dan kita tidak perasaan nah cak mana kalau bisa 7 Agustus itu terasa karena memang dari pemerintah itu juga support dari masyarakat itu terasa penting nah jadi hal yang seperti ini memang harus apa ya kita nggak suka buat dan tiap tahun kita mau hasililah dan aku agak bangga juga ya agaknya dan artinya setuju ya makanya kena lah ngak kemong, 13.39 aku akan 13.40 lho nah artinya punya commitment gitu ya walaupun banyaknya yang dikomen-komen mah usah mantilah tetap karena memang menegak berbetulnya pada sesuai dengan amanat dari ini aku bantu emang biar-biar aku netizen juga jadi 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 butuh asisten lho panggil asisten mik kalau kalau bantu pika kebutuhan kata maria palemba tanggal 6 Mei 1972 nomor 57 garis merik UM garis merik kemungkinan walaupun ya menitap dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya ya mengingat dan seterusnya memutuskan nah ini penting nih memutuskan menetapkan 1 tanggal bulan dan tahun hari ini kota palembang itu jatuh pada tanggal 5 bulan asada tahun 6051 atau tanggal 17 Juni tahun 683 masing disini kontroversinya langsung diterjemahkan 5 bulan asada tanggal 5 bulan asada tahun 605 di terjemahkan tanggal 17 Juni padahal kalau kita rujuk di 16 Juni kemudian dia lebih memilih terjemahkan tahun 605 itu ke 683 waktu kebanyakan kebanyakan para ahli menyatakan itu 680 sehingga ini yang terjadi perbedaan antara orang dayak dan orang orang dayak 30 40 dan 180 sementara orang dayak 680 jadi 13 9 9 nah oke lah kalau tahun itu mungkin tergantung metode pun betul antara dari tanggal tahun itu kan memang ada selisi hari dan sebagainya tapi kalau tanggal jelas disitu tertulis 6 setelah dikonversi dari 5 tanggal 5 bulan asada itu sama dengan 16 nah kalau baca surat SNH ini ya kita tidak nyato tidak salah sebenarnya karena saya langsung dikonversikan 17 Juni 6 43 kalau bukan ahlinya iyalah nah setelah kita konversikan ternyata itu ada masalah nah keputusan kedua bang selesai kan sudah boleh tidak selesai oke dua hari-hari Mata Malembang merupakan hari bersejarah dan dirayakan oleh sekenap masyarakat kota Malembang pertanyaanmu tadi ha 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 kenapa kita cari apa ini hari padahal tidak dijelaskan ini menjadi hari bersejarah hari penting bagi masyarakat kota Malembang kalau Mata Malembang tidak merayu ya tidak akan merayu tidak akan merayu kakak ulang tahun tidak akan kakak disini mengayu di ujung sana merayu ya selamat kakak ulang tahun yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir 3 A 3 A 3 B surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal berapa tadi ditetapkan? tanggal 6 May 1972 6 May 1972 6 May 1972 itu ditetapkan artinya mulai berlaku keputusan ini 3 B apabila di kemudian hari terdapat kekeliluan dan penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya ini jawabannya kita rebutkan tadi artinya ado celah ado celah untuk diperbaiki gak mau tutup kopi gak mau tutup matang gak mau tutup eduk itu jadi artinya memang sebenarnya ado celah banyak yang bisa diperbaiki disini baik dari penerjemahan itu tadi ngapun tanggal tahun berbeda kemudian sudah memang ini harus tidak iya bener-bener 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 oke nah ini kan dulu pada saat penetapan kabarnya kan tidak ada beberapa opsi ya ada beberapa opsi jadi sebenarnya opsi-opsi itu arti baik dulu iya sebelum cerita tentang itu tadi kan bertanya laku dari rayu dari rayu masih panas masih panas seperti itu sempatnya ada teman dari dari kota-kota kolonia dari apa namanya sumber-sumber kolonia jadi seluruh hampir seluruh kota di palestis itu ditetapkan 1 April 1906 di seragam itu karena hampir seluruhnya jadi ketika kota-kota di seluruh Indonesia itu dijadikan nah 1 April 1906 1906 jadi dijadikan yang tidak punya histori di jadikan itu awalnya awalnya karena itu termasuk Kota Palemang itu hari ulang tahunnya 1 April 1 April itu dan itu di masa kolonial dirayakan dirayakan besar-besaran besar-besaran ada beda ada beda itu segalanya jadi kita agak minus kenapa di jaman kolonial perajaannya luar biasa sementara di masa sekalanya agak banyak bahkan saya berterima kasih sekali dengan pasu gerang asis menurut aku mereka mengalahkan pemerintah kota iya satu rakan ke depan tepuk tangan lu untuk bangsa bang hajir bang hajir bukan mampang itu itu luar biasa bang hajir ya jadi perayaan-perayaan itu kan luar biasa pada waktu itu sampai dilentau di masyarakat pemerintahan atau di masyarakat pasca kolonial kita tetap merayakan ulang tahun termasuk Kota Palemang itu atau April itu nah oleh karena itu kemudian pemerintah order baru mengambil sebuah kebijakan untuk hampir seluruh di kota-kota di Indonesia itu pada tahun 1971 itu untuk menggali menggali kembali akhir ulang tahunnya termasuk Kota Palemang sehingga kemudian pada tahun 1971 itu akhir 1971 kalau tidak salah itu belum Oktober 1971 di di SK-kan tim untuk perumus dan mencari fakta melalui anggota Kota Palemang nanti ini kembali dengan ketanya kemang daya tadi juga nah oleh karena itu tim ini terdiri dari 6 orang ketuanya kebetulan Tengku apa namanya Tengku Lobis beliau adalah ketua badan pemerintah terakhir kota Palemang kemudian anggota juga luar biasa pada waktu itu salah satunya Pak Radul Muhammad Akif yang berapa itu banyak mulai sejarah Kota Palemang betul betul termasuk Pak yang disini ada Pak Anwar Halifah ini itu aspek Kota Palemang yang tahu persisnya nah tetapi yang tadi kita sangat menyayangkan pertama tim ini pada waktu itu hanya merumuskan jadi sifatnya merumuskan merumuskan tapi tidak menetapkan ya belum menetapkan ini jadi merumuskan dulu sehingga kemudian diambil empat opsi yang ditandakan dengan pelayan tadi opsi pertama itu tetap 1 April oke kemudian opsi yang kedua itu prasasti ke depan Bukit nah opsi yang kedua itu kedatangan eh yang ketiga ya eh kedatangan Aryodila di Palemang yang keempat itu adalah peristiwa kebenangan perang eh Sultan Madarudin II atas apa namanya Belanda itu di tahun 1919 jadi tiga tiga opsi empat opsi ini nah opsi yang pertama itu ee karena dari Belanda ya dia akan ada alergi alergi sehingga tiga opsi ini yang kemudian yang muncul dan yang paling kuat itu memang prasasti berbeda ya nah tetapi sayangnya sebetulnya ee sudah dapat Korea tentang kita memilih bahwa ahli ulang maur itu berasakan prasasti ke depan Bukit ini dan itu awalnya setelah dirumuskan itu sempat diadakan empat kali diskusi kalau saya tidak tidak sama dan ada satu yang disebut dengan rapat rapat akbar di di tahun 1975 di ee rumah Bali kemudian disitu ada diadakan seminar nah salah satu yang yang seperti yang terbang tadi pemakalannya kemudian gunayawan dan salah satunya Pak 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 kemudian Pak harus dikotif dan tokoh-tokoh masyarakat kita termasuk kalau tidak salah Kak Oh Gajah Napa nah kemudian di dalam seminar itu ya secara garis besar kedudukan bukit yang dijadikan hidupkan tetapi semuanya mengarah kepada tanggal 16 sebetulnya 16 Juni pada waktu itu 16 Juni nah tetapi itu mulai meleceh ya mulai meleceh karena pada hari terakhir di rapat akbar itu ada pidato jadi ada pidato akbar itu di rerek di bukit seguntang atau di bukit seguntang dan yang memberi pidato ini kalau tidak salah pada waktu itu Gubernur Sumatera Selatan Pak Osnari Manwala dan ketika beliau membaca itu itu eh hasil 16 Juni di seminar itu berubah menjadi 16 Juni untuk awalnya oh mungkin dan kemudian bahaya bahaya dia kalau peteknya dan kemudian itu kesalahan kesalahan menurut saya kesalahan itu kemarin diulang di TSK yang dibaca sebagai apa namanya keputusan akhir itu itu yang itu yang jadi jadi eh penduluk pendahulu kita dulu sejarawan kajian-kajiannya udah jelas bahwa mengajukan tanggal 16 Juni untuk hari ulang tahun kok apa lebar rasanya jelas judul dan masalah tahun ok lah pembacaan apa namanya punya perbedaan ya tapi intinya yang fatal itu adalah petanggal ya bisa jadi fatal itu adalah salah ketik dan tidak di apa namanya diperbaiki dan terus-keterusan tapi artinya ini adalah proses yang panjang bukan tau-tau jadi sekian ya kan ada kajiannya segala macem dan sebenernya tadi kembali di kantor-kantor tadi macem ini bener SK yang ngomong bukan itu iya macem itu bahwa dalam SK itu yang namanya SK siapapun pasti tahu kalau ada kegeliruan itu bisa diubah ya kan dan mulai berlaku tanggal berapa itu itu apa standar umat SOP jadi ini sebelum kita lebih dalam lagi ada pertanyaan tak? dari netizen kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan iya dapau poca kemana atau audiens boleh audiens kpb dateng hahaha ada ini loh bakalan anda tadi apa poca poca nah nah kita mulai tadi kan kita kilas balikin mengenai asal ditetapkan nyo hari bulan tahun kota palembang nah kalau untuk yang sudah kita lakukan sejarawan budayawan atau para aktivis di bidang kebudayaan sejarah ini apa yang sudah dilakukan untuk mendorong revisi video hal hal panjang oleh lalu kami memberikan penyadaran pembelajaran kepada mahasiswa edukasi atau edukasi kepada emasih ya sepaca kami ya yang sama di kelak di komunitas di kulek kawan-kawan yang serikuan kita kemudian kita miralkan judul sekerti yang berlaku dengan maklaya tahun kemarin dan seterusnya, judul sekarang dengan Pak Soe Haji dan di beberapa media, orang-orang pernah meliput, nanya juga kita sebutkan bahwa ini terjadi rumah suara ini, saya bikin tidak mungkin tidak sampai ke mereka kalau lama tahun-tahun di suara rumah dan habis-hidak kesamping grupin mereka itu pertanyaannya, adakah mereka tergerak memang adakah pernah ada, ah sudah lah cek, waya-waya tangan 16, 17, maklum itu karena di Bata Denrita kita meremehkan hal yang substansial, hal yang penting tapi tidak penting hal yang kecil, kita abahkan, sehingga dia melebar kemana-mana ini kan jadi bola sanju sebenarnya melebar kemana-mana, akhirnya kan betul tadi, sementara di Bata Denrita di bawah di Surabaya ada yang terjadi kesalahan langsung direvisi disalah 3 ada kesalahan, langsung direvisi akhirnya mereka mendengar aspirasi nah, kita minggu juga nih nyala ke DPD, kita katanya besok eno datang nih, nyalain wali kota di Urshamu aduk FU-nya loh iya, nah tadi kata-tadi pencemaran orang baik jadi maksud kita tidak sama sekali disini murni ini adalah pembelajaran, penyegaran berinformasian bahwa terjadi kesalahan dan di dalam raskah surat keputusan wali kota, dan sudah dibukukan kalau yang nak buku ini, kalau nak ganti jualnya macam direpro, silahkan iya, boleh begini iya, maksudnya iya apa kakak itu? mas Haripanji kalau pengen pesen-pesen buku artinya gini, bang artinya sesuatu ini bukan barang yang mati tidak mantep tidak bisa dirubah mati gak? para jelas, SKT yang butuh kekeliruan dalam keputusan ini dapat dirubah dan di jauh balik jelas, sangat jelas artinya tinggal pemerintah itu adalah abuidah tinggal DPFB kita terbuka, abuidah mudah-mudahan nonton atau di-share ke para pemilik ini nah, kak Dedy ya kak Dedy, ini kan pasti kalau kaum muda, milenial ini bingung, aku gak merah yang mampu apalagi langsung nonton secara langsung langsung dapet ini nah, panggah kami gak melok kayak mana ini iya, ini juga agak rispian juga ya pertama itu sudah ditetapkan tapi kayak gini ya, kalau menurut saya pertama tanggal 17 Juni itu kan penetapan secara politis artinya kita paham itu gendak ke mereka kalau waktu itu ya tetapi kita gitu dari pendekatan sejarah dan budaya tetap mengatakan 16 Juni jadi 16 Juni itu nama akademisinya 16 Juni dan itu sekarang saya juga melihat apresiasi dari anak-anak muda ternyata misalnya ketika kita mengajar di ruang kuliah mereka yang mana yang benar 16 Juni atau 17 Juni tapi saya bukan pertanyaan itu yang saya menyebutkan tapi itu yang saya menyebutkan bahwa mereka sudah mulai ke pendulian nah tadi sebetulnya di tengah munculnya ke pendulian seperti ini ya mestinya kita harus tanggal momentum momentum jadi apa namanya emang banyak kan dong yang bertanya tanggal 16 atau tanggal 17 cuma sih kok kan mental mereka yang menyebut ke tanggal 16 lo siap kan takut ngakut kan bangguli jadi ya oke emang daya mungkin IG di Youtube kalau ngomong tanggal 16 Juni kalau ditanyo tahun dasarnya nah kalau yang muda-muda ini kan mungkin mereka tuh ayo yang aman kan kalau tanggal 17 nah jadi artinya kalau nak ucapin selamat mungkin tahun depan ya kalau dijadi kota valebang tahun depan tanggal 16 jatuhi ngapoh nah benar-benar ini lah yang kita bahas hari ini lah jawabannya berdasarkan bahasa segi ah ada pertanyaan emang tidak-idak kalah tuh bahwa dia buat besok buat pamplete langsung naik ke W hahaha ini ada pertanyaan satu kenapa kota palembang ada yang tertua maksudnya apa ya maksudnya apa ya kenapa kota palembang disebut disebut kota tertua disebut kota tertua disebut kota tertua sudah terjawab ini kita langsung bagi kedua nomor dua asal usul namo palembang ini baksud gana pernah lagi hahaha ini ngege kandung kemas kayak gini jodoh dia yuk sebenernya ini aman bayangin nah yang ketiga yang ketiga ngapo palembang dijulukan venisia dari timur nah ini sesuai buku yang ditulis oleh kak jokito kak jokito judul buku yang paling populer itu venisia dari timur nah mungkin ini dulu bel kak emas dulu kenapa kota palembang disebut kota tertua siapa keselusup lebang diulangi dulu ya namar tekan dulu baik terima kasih sebenarnya mungkin dia telah baktik iya 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 jadi dia tidak ada ngori yang awal dari pada mereka sampai aku setuju aja ini dapat ponce kio betul iya 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 sebenarnya itu bukan hanya dapat ponce kebanyakan jadi biasanya tidak ada orang-orang nesa dong iya biasanya iya 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 ketahuan nih kenapa palembang sebegini kota tertua kan jelas tadi perusahaannya adalah hari kelarinya adalah prasasti kedudukan putih kalau dihitung tau kan 1340 versi bang karyat versi pemerintah 1379 ternyata kira-kira di Indonesia kota sebuah itu makanya kalau kamu serci ini mungkin bahasa-bahasa orangnya serci kalau kota sebuah Indonesia sebuah semua orang seandainya kerajaan Majapahit pun masih aduh pas tua kerepah yang pertama bang ya jadi yang nanya tadi siapa namanya? itu siapa namanya? cek royani nah cek royani jadi itu ya, kaku disebut kota tertua karena dasarnya adalah prasasti kedudukan Pukit 16 Juni 682 di versi pemerintah 17 Juni 683 yang kedua kaku disebut kota palemba ada banyak versi tentang pemerintah palemba ini pertama menyebutkan dari asal kata pa dan lembang pa itu tempat lembang ini dikata lembeng lembeng ini tempat air tergena lembeng kalau uang dingin, lembeng tempat telah ngomong jadi palembang dan kemudian di palembang itu ada definisi lain tempat orang mengayat mencari emas, melimbang nah dari kata melimbang nah itu yang kedua yang ketiga yang ketiga ada dari luah asal cino polifong dan lain sebagainya jadi banyak versi sebenernya nah pake versi yang mana pun itu rasanya masih pas ga lo aku jawab dulu yang pertama versi pertama kota yang tergenal menurut kita struktur tanahnya rawa-rawa tidak banyak ada rata makanya di palembang ini kalau rawa-rawanya habis ditimbun ga oleh pemerintah kita dan masyarakat kita sekarang ini maka jangan heran kalau akan terjadi banjir berkebanyakan dan berpulang setiap kabur hapo, kano, banyu alias air, alias worton itu nanti tempat belahi nah di jaman kolomial ketika mereka melakukan pembangunan mereka buat retensi itulah jadi kambang iwa kambang iwa kambang iwa kecil dibuat retensinya dia sudah menghabiskan pembangunan menutup tempat banyak air disalurkan ke situ bahkan di beberapa ketika dia makan pembangunan penutupan sungai terkurung dia buat sungai terutara nah jadi seperti itu kalau sekarang misalnya pembangunan tidak diimbangkan seperti itu tanpa dibuat aliran sungai dan tempat penampungan insyaallah banjir kebanyakan itu yang kedua tadi melimbang 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 dari kata melimbang melimbang mas, mencari mas jadi masalahnya kita mungkin pada waktu dulu kebanyakan mencari mata bejah di sungai di anak-anak sungai nah itu sambil nyari yang itu dilakukan oleh para pecinta komunitas antin itu yang dilakukan mengayang mas sehingga dapat bahan takarung dari sungai musik disambil pekerjaan lain nah pekiwa seni bukit pengkaji jadi banyak dari kata itu yang ketiga dari bangsa bangsa guna olimpok, halifang, bangsa cina terima kasih nah yang ketiga ya sesuai dengan judul buku ngapo pelembang ini disebut penisian dari timu dulu ngapo dulu dijuluki sebetulnya sebutan penisian dari timu dari belanda jadi ketika dia berkunjung ke ke palembang kepada mas kalembang hampir seluruh kota palembang jadi itu mungkin asal kata palembang melimbang melimbang kemudian yang tidak karena cantiknya pada waktu itu hampir semua anak sungai musik yang masuk ke kota palembang itu ya airnya bergering sampai ke itu juga masih sangat terli sehingga sungai-sungai yang cukup banyak dimasuk ke kota palembang itu menjahir sehingga menunjukkan ada delta-derta jadi darah tanpa delta-derta jadi seperti kepulauan yang dikelilingi oleh air dan melihat geografis seperti itu jurnalis belanda itu menulis di orang di jurapaya menyebut palembang itu sebagai penisia dan timur sayangnya kemudian kota ayu itu kemudian dirubah menjadi kota tanata di masa kolonial sehingga diri aspenisnya dan timur itu yang memang tidak menyampaikan itu lagi ya kita tidak tidak kalau tidak sama bulu itu itu 300an ya? 300 anak sungai yang masuk ke kota palembang sekarang ingat 80 kebikin walaupun sepaluan 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 kebikin kalaupun semacam itu tapi tidak sehingga seperti bulu lain sudah dangkal lada kal lain lagu ngeci dan dalam bulu mangdayut itu ada catatan orang yang dia ini melakukan wisata dengan keluarga jadi begitu yang bagi bertanggalemang dia ini nyari jalan-jalan masuk dari sini celah 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 yang dikakak jaman bandol jadi ngajak anak anak-anak orang luar-luarnya dia masuk ke sungai Sekanang sampai ke sungai Lamidara itu dan apa namanya airnya jadi nih jadi ikan yang bentang di bawah di bawah di bawah di bawah waw 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 hati memang luar biasa ini itu ranyanya mudah-mudahan cukup kuasa oke dapat hadiah ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi sebelum aduh aduh boleh sambil untuk datang jadi tadi sungai-sungai itu memang sekarang apalagi tidak disebut dengan dengan penelitian timur tadi karena memang banyak yang iwan sungai itu tadi jadi kita dijulukin seribu kota sungai sekarang mungkin seratus kota sungai cuma itu nah kalian masih ingat masa kecil kami dulu itu sungai itu memang tempat bermain tempat mandi tempat mancing tempat kerja-kerjaan itu kerja-kerjaan kira-kira bakal denok lebur jadi memang rasanya dan kakak saya pun ngomong karena rumah kami begitu turun tanggo dapur itu langsung tanggonya ke sungai ke sungai langsung model lewat tewa ruang jual buah nah itu terasanya gitu yang kakaknya kalau kita juga ditipis pasat rapung itu ya model kajun itu memang adonnya waktu itu terasa waktu 70-an itu ini tapi agak mulang agak mulang agak mulang ya tapi datang pulang eh pertama pasasti apo yang ditemukan di kota plebang sehingga menjadi ujukan lahirnya kota plebang ini ade rahman ade rahman ade rahman ade rahman danti eh itulah kok ya hehehe sebenarnya sudah pake jawab lagi ya ya sambilan sambilan jalan ya aku dulu ada di pertanyaan apa yang apa yang adon atau ku unikan kota plebang uniknya apa nah pertanyaannya aku tiga kenapa kota plebang ini atas keputusan itu siapa nah mungkin siapa dulu deh dari kak kemas jawab yang mana aku kalau baca aku langsung lo gak jawab pertama pasasti yang dirujuk itu adalah prasasti kedukan bukit nah mau disebut dengan kedukan bukit kalau ditemukan sui kedukan nah gak mau disebut dengan kedukan bukit karena deket bukit nah sui kedukan yang deket bukit bukit sebut jadi itu ya ditemukan itu prasasti kedukan bukit jadi umumnya dengan nama prasasti di kita ini ditemukan nama tempat tempat ditemukan ya umumnya ada juga enggak tapi umumnya saya ceritakan kedukan bukit ditemukan di sungai kedukan kalang tua ditemukan di dalam kalang tua prasasti telaga batu ditemukan di satu-dua di dalam kelago di dalam kalpang itu kemudian prasasti bom baru itu ditemukan di sekitar wilayah bom baru ya palas basema kemudian karang brahi kemudian juga kota kapur dan lain sebagainya yang pertama ya jawabannya kedua siapa yang mengatakan nama palembang ini iya kan nah ini sebenernya nama palembang ini sudah terjadi dari masa dulu sejak jaman Sriwijaya itu sudah ada nama palembang itu disebut nama palembang itu nah karena nama ini disebut-sebut terus kalau orang Cina ngomongnya polimpong sebut palimpong nah kalau kita yang jadinya pelembang paham 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 iya lah paham artinya penyebutannya sudah terjadi sejak lama bahkan sejak zaman Sri bahkan bisa di sini ada di sebelumnya sebenernya tapi memang yang dalam cakatan sejarah dalam prasasti dalam naskah-naskah dalam cerita kronik dan lain sebagainya yang dibuat palembang itu sudah ada obat-obat waktu itu maka dari didapatkan sultanan disebut negeri plembang bukan kota plembang jadi kerjanya penyempitan kata kalau sekarang yang disebut dengan palembang itu hanya kota plembang kalau dulu yang disebut dengan palembang itu negeri plembang adinya wilayah susubaksel lebih luas lagi lebih luas lagi kata dulu iya nah jadi plembang waktu itu palembang waktu dulu adalah yang lebih luas wilayah sumbaksel kalau sekarang ini nah kalau sekarang orang yang disebut palembang itu pasti kota plembang kota plembang ini bicanya bagi kak Dedy dulu siko ada kan jemputannya ada siko lagi tentang apa pendapat artinya pendapat ini ya keunikan kota plembang karena kita akan menginjak namanya aduh nanya hehehe 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 woi ini mahil kak Dedy ngapo pintu jembatan lamperang pacar naik turun dua prasis lagi nanya aku mengunikan kota plembang dan naik turun iya jadi mencegice menuju beberapa menit lagi di akhir sesi ya kita tanya sekali video cek mana kak Dedy ya pertama untuk melihat sebuah keunikan saya itu banyak karya belnya baik ekonomi, politik, maupun sosial budaya oleh karena itu kalau kita lihat misalnya dari segi ekonomi kenapa Palembang itu sangat unik pertama Palembang itu adalah kota produksi jadi itu itu dari jaman dari jaman dulu itu sudah sebuah kota produksi sehingga muncul sebagai kota perdagangan yang sangat besar di Nusantara bahkan di seluruh aset kendaraan belum di konten iya jadi semua 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 komoditas dagang itu ada semua di kota Palembang bahkan ketika saya buat sebuah hal atau sebuah tulisan mengenai bahwa Palembang itu penghasil rempah-rempah terbesar untuk Nusantara banyak yang bilang iya padahal ini sebetulnya dibandingnya dengan maluk iya rempah-rempah utama laba itu paling besar di Sumatera Selatan itu menurut kota ekonomi sehingga kemudian kehidupan perdagangan ini juga mempengaruhi apa namanya sosial budaya juga secara sosial budaya kemudian orang Palembang itu muncul sebagai orang-orang yang makmur jadi kalau di Nusantara ya orang Palembang itu terkenal sebagai roya-roya bahkan Sultan Sultan sebuah kekuatan iya ya mungkin tidak ada seperti sebuah lain karena saya pernah hidup di rantau artinya 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 memang ini sebuah karena itu muncul dari simbol kemakmuran ini jadi royal dengan secara ekonomi itu sangat mempengaruhi dengan sebuah kemakmuran dan itu juga terbukti bahwa hampir semua kekuasaan yang mengandungi Palembang secara politis misalnya ketika Sriwijaya muncul sebagai sebuah entitas politik dia muncul sebagai sebuah perancangan besar dari kemakmuran perdagangan ini termasuk Kesultanan Palembang Kesultanan Palembang makmur karena munculnya apa namanya komoditas yang luar biasa di Kota Palembang dan termasuk Belanda sehingga kemudian Belanda itu mampu menolak Kota Palembang menjadi sebuah kota yang apa namanya seperti menghasilkan saat ini jadi tidak ada kota yang seperti di masa India Belanda itu yang dibangun dengan dana yang luar biasa sebut Kota Palembang itu datatan kolonial karena membangun Kota Palembang itu kan tadi menubah Kota Air menjadi Kota Dalam itu besar dan itu yang ketika dibangun Kota Palembang seperti itu bukan dana dari pusat tapi dana 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 mandiri dari kota ketika Kota Palembang menjadi sebuah MIT kajak-kajak pendagangnya itu yang menghidupi kota kota Palembang itu muncul sebagai Kota Nafur nah ini juga agak miris juga tapi kembali ke masa ini menurut saya yang menghidupi kota Pembang yang menghidupi kota yang menghidupi kota yang menghidupi kota ini yang menghidupi kota ini yang menarik itu berhubungan juga dengan asil bumi Sumatera Seratma masih berhubungan yang unik seluruh asil bumi di daerah kedalaman terutama apa namanya batu para bidayat yang dihasilkan oleh Bukit Asam karena PT BA itu dianggup dari dari apa namanya eh jertapati jertapati oh jertapati dulu jertapati 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 lalu kemudian dari jertapati itu dianggup dengan kapal menuju Laut Tepas Oleh karena, apa namanya, akan dibangun di Matanampera, maka untuk melewat, supaya kapal mudah lewat, itu dibuat naik turun. Jadi, harusnya kita bersyukur bahwa kota Karembar ini, kabarnya itu memang satu-satunya yang menghasilkan batu bara, ya? Awalnya. Ya, yang menghasilkan batu bara tersebut. Itu kejuplai kemana dulu? Untuk pasaran dunia, makanya. Pertama, dibawa ke Singapura. Jadi, pola perdagangan kita itu kan berat-at-at dari Singapura, dari Singapura kemudian disuplai ke berbagai negara. Jadi, dari masa Belando pun, batu bara itu sudah menjadikan hasil untuk kota Karembar. Jadi, kenapa kemudian itu juga menjadi alasan juga, kenapa kemudian salah satu hal yang menarik, ketika penelitian cukup. Karembar itu kan muncul apa yang disebut dengan kampasan perang dari Jepang. Nah, salah satu yang dibanggikan dari kampasan perang itu itu Jepang Tanampera. Nah, kenapa saja di satu-satunya yang di luar Jawa, karena melihat memang potensi dan kebesaran kota Karembar pada waktu itu sebagai pengasuh sumber daya alam yang luar biasa. Nah, jadi kita ini, Alembang itu memberi apa namanya kontribusi yang besar kepada negara pada waktu itu. Kan dari sekarang ini. Yang paling ini, Mak, ini kan kalah itu simple, ya. Kenapa ke Perman itu unik, jadi? Satu, unik karena makanannya banyak. Karena Perman ini ketenang dengan makanan klinikannya yang luar biasa. Lemah, news, dan waktu itu, seder. Jadi, kalau ke Plembang, kalau belum nyicip di makanan Plembang, belum ke langsung di Plembang. Yang kedua, Plembang ini kota Karembungka. Memang sejak dari dulu adalah Plembang dan kota Dagang. Di Bidaya atau Sultana sampai datang, soalnya Plembangnya adalah kota Dagang. Sebut kota Dagang, karena memang terungkap. Tadi, karena maksimal alamnya melipah. Kalau tidak, tidak akan berikah, pampung masyarakat. Jadi, harus diperdagangkan. Itu yang ketika di era modern ini, aku tidak unik. Kalau kamu mau datang ke Plembang, atau Bersikim, Asean, dan sebagainya. Tapi, memang Plembang menarik sebenarnya. Tinggal bagaimana, cak mana, kita melolahannya. Kebalik lagi itu sebenarnya. Nah, yang kedua, kenapa itu bisa naik turun sekarang? Tidak, jawabannya karena dari dari dari. Tapi, kalau dulu itu masih berfungsi, naik turun. Kemudian, karena keberatan bantuan dan sebagainya, itu dimatikan. Supaya dia matikan. Kalau seandainya sekarang tetap naik turun, dengan kondisi cuma satu jembat, terkalap kepanjangan trinyo. Iya, umap. Umap, 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 umap. Tapi, sebenarnya itu bukan alasan untuk memantikannya itu. Harusnya dari dulu sudah dibangun jembatan musik, sehingga tidak nantri atau tidak ngomong di ampera lagi. Namun-namun jembat ampera itu juga berubah-rubah. Dari jembatan bantuan, banyak musik, sekarang ya di ampera. Dan bahkan karuannya pengen di balik hari, ya di balik. Itu fenomena sejarah yang memang luar biasa. Dan perlu banyak diungkap ya, belum lagi di bahasnya. Oke, mungkin kita minta closing statement dari kandung-kandung itu. Kalau tadi terakhir. Terakhir dari kandung kemas. Mungkin kita mulai dari kandung-kandung dulu. Tapi tentang closing statement tentang harian tahun Kota Palembang. Pertama, mari kita rayakan bersama aliran-aliran Kota Palembang. Yang sebetulnya jatuh pada tanggal 16 Juni. 16 Juni ya. Setiap 16 Juni itu kita rayakan. Kemudian harapan terbesar kita semoga ada revisi menenai penetapan hari jadi Kota Palembang yang dari tanggal 17 Juni itu menjadi tanggal 16 Juni. Ini semoga dibengar oleh Pemuderaan Kota. Amin. Dan kemudian Dewan, juga termasuk Dewan Perwakilan BPD Kota Palembang. Ini yang paling penting menurut saya supaya ini juga jangan menjadi pertempatan yang panjang. Sudah disampaikan dari BPD dari arah banyak pemerintah, BPD, Kali Pota dan siapapun yang berkata-kata ini. Ini masyarakat aja tidak peduli. Gila-gila. Kita masukkan malam ini Mbak Sungkangan menginspirasi untuk mengadalkan. Ini acaranya kasihin. Cepat kita suka 23-23 menonton di sini. Tapi, kami yakin Mak nanya gitu. Nah, jadi sebenarnya ayolah kamu sama-sama sama Pak Sarapta Pembang, kalau tidak gitu, siapa lagi? Betul. Itu kan problem, Bang. Tidak melayu 20 tahun gitu, ya Allah. Ase. Padahal banyak momen yang bisa kita geser bisa ada lompak apa-lompak apa dikaitkan dengan yang benar-benar. Karena itu sebenarnya itu kampang. Kemarin misalnya final ini-final itu kaitkan baik dengan kunci cahaya. Ya, berpikirlah sebijak mungkin Sebenarnya mohon maaf dari kami bertiga. Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Jangan sampai karen-karen ini tidak bertegur orang. Jadi kami pun ini tidak ada yang ingin mengajari siapapun. Ini adalah pencerahan. Itu adalah question statement dari saya. Ini hanya sebatas diskusi. Kita jangan sampai. Masyarakat itu tidak tahu. Bahwa aduk 12-17. Oke, maju dice. Inilah diskusi kami sekarang dari channel Pak Jok. Bakso Geranat Masajis Pak Jok. Alhamdulillah Boleh kesempatanan Pak Jok. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa menambah inspirasi, bisa menambah kesanan pengetahuan kita tentang Wota Palemar dan bahkan sumber kastratan. Kalau ada salah-salah kato baik dari obrolan kami, kami memohon maaf kepadalah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.